Membangun kesepakatan suami istri, kita perlu belajar yang namanya bahasa cinta. Apa itu bahasa cinta? Ya bahasa yang menyatakan cinta. Misalnya kita belajar mengakui sisi positif pasangan, memberikan pujian, memberikan apresiansi, kata-kata dorongan. Ada yang orang bahasa cintanya itu adalah pemberian. Jadi ketika ulang tahun diberikan hadiah, pemberian-pemberian ringan ini akan membuat orang merasa diperhatikan. Kita berusaha mengenal bahasa cinta ini dan memberikan kepada pasangan kita. Maka pasangan kita akan merasa diterima, merasa disayang, dan akan menjadi mudah untuk melakukan kesepakatan.